Udah lama nih ga nyalaan Dua tak ya, semua langsung nyala Udah, panah-panah, cek dulu Yo Oke guys, jadi balik lagi bersama gue It's your boy F3D2L Padilski Nah, hari ini gue sangat jauh dari rumah Cukup touring ya guys, ya bisa dibilang Karena tempatnya ini gue jarang-jarang kesini Tapi disini ada yang spesial Karena kalau kalian bisa lihat Di belakang ada motor kesayangan gue Tapi dia abis ditelanjangin guys Sama orang-orang disini Yang tentunya bertanggung jawab Jadi udah ditelanjangin tapi bertanggung jawab dong guys Nah, disini intinya gue sedikit Melakukan modifikasi dan bisa dibilang Sedikit permak Di bulan November Dan akhir tahun ini di 2021 Kira-kira mau diapain ya guys Yuk kita akan lihat aja nanti Progresnya seperti apa dan gue akan kasih Bocoran ke kalian juga Intinya Jasmine diapain Tentunya ini sangat spesial juga Karena bisa dibilang tempatnya cukup jauh Dari rumah gue yaitu di daerah Ciledug Jadi buat temen-temen semua yang Di daerah Ciledug atau Karang Tengah Bisa langsung melipir kesini Dan kita akan lihat langsung nih progresi Jasmine sudah seperti itu Yuk kita check it out Oke guys Oke guys Yang gue ini kalian bisa lihat Kalau sudah terpampang Bodi-bodi motor Yang tentunya hobinya laki-laki sejati guys ya Bukan bener begitu Mas Irwan Nah, jadi di belakang gue ini Sudah ada bodi Jasmine Ini gue spill sedikit Gue repaint lagi warna black glossy Dan ini belum tahap terakhir Karena kelebihan dari Pancagerj itu kalau kalian repaint bodi Ada yang namanya paint correction guys ya Nah, kalau buat kalian yang penasaran Paint correction itu seperti apa Ini kan kalian bisa lihat Jadi nggak cuma motor gede doang Tapi motor-motor CC kecil gitu guys ya Kayak N-Max, Aerox Juga bisa repaint disini Kalian tuh nggak perlu minder Nah, jadi disini kalian bisa lihat Di sebelah kanan Sama sebelah kiri Ini yang sudah dilakukan paint correction Dan ini yang belum Jadi, kalian tuh nggak usah khawatir Hasilnya nanti takut nggak maksimal Atau kalian punya kenangan buruk Nge-chat di mana segala macem Pancagerj bisa menjadi solusi Untuk repaint Atau memuaskan hati teman-teman semua Nah, contohnya Yang bakal nanti dilakuin di Jasmine ini Nah, tapi disini juga ada yang unik Nggak cuma bodi-bodi motor harian Atau motor weekend kalian Tapi Bodi-bodi motor balap pun Bisa di repaint disini guys Kalau kalian bisa lihat nih Ini by the way Batok dari Kalau nggak salah Motor CBR 250 Sampai bodi butanya bisa di repaint guys Cuman disini nggak bisa di repaint Cuman orangnya nggak bisa di repaint guys Dan hati orangnya juga nggak bisa di repaint Cuman motor-motornya doang yang bisa di repaint Jadi ini Gue akan gerebek sedikit Intinya di bagian sini Ini adalah hasil dari pencegirj Dan sebelum kita lanjut ke motor yang spesial Disini kalian Ketika masuk disini Kalian bisa lihat nih Jadi List-list warna Kalau kalian mau repaint Hasilnya tuh dari pencegirj itu seperti apa Ada yang warna pink Ada yang warna silver Dan intinya banyak banget Alternatif warna-warna lainnya Nah, oke Cukup aja bacotnya sampai situ dulu Gue udah nggak sabar pengen Ngeliat motor yang sangat spesial Yang cukup hype di eranya Kira-kira motor itu apa ya guys Dan ini motor menurut gue Modifnya juga cukup head-down dan maksimal Langsung aja Kita check it out motornya Yuk Nah guys Jadi di belakang gue ini Menurut gue sudah ada motor yang cukup Semi-legend Dan yang sekarang-sekarang tuh lagi hype juga Salam ngebul 2 tak Nah ini adalah motor Ninja RR guys ya Yang sudah di repaint Dan di restorasi ulang Tentunya spek Dan ini Dan detailnya by pencegirj guys ya Nah, jadi Disini banyak banget hal yang unik Dan kalian harus tahu ya Intinya Buat temen-temen semua di luar sana harus tahu Kalau Motor ini sudah Modif bisa dibilang Melebihi berapa kali lipat harga motornya guys ya Gue juga sampai pusing ngeliat listnya Jadi gue bawa contekan dulu Ini untuk pertama kalinya Gue review motor Tapi gue bawa contekan nih guys Karena saking banyaknya list modifikasinya guys Oke Jadi pertama kita akan mulai dulu dari Warnanya nih ya Warnanya ini beda banget dari yang lainnya Jadi warnanya itu adalah Orange sun kiss ya guys ya Mungkin Owner ini suka ngemilin Buah sun kiss gitu ya Mas Irwan ya Makanya ini untuk inspirasi Dari Buah sun kiss tersebut Nah Selain itu sudah di repaint Di pencegirj Jadi buat temen-temen juga gue mau kasih tahu Yang pengen restorasi Ninja RR nya Atau motor Bisa dibilang dua taknya Bisa di repaint di pencegirj Mulai start dari harga mungkin Around 2,5 juta guys ya Dan tergantung warnanya juga tentunya Oke kita lanjut Nah disini kalau kalian bisa lihat Mulai dari batok depannya Gue suka banget disini batok depannya Karena dia udah mulai menganut Model yang seperti Ninja 250 karbu guys ya Karena kalau yang old itu Kita kalian lihat Masih terkesan vintage banget Dia juga udah mulai modifikasi Kalau yang di RR baru Nah kita turun sedikit ke bawah Disini kalau kalian bisa lihat Sparkborn nya juga udah pake Warna orange Dia gak pake karbon Dan disini Bannya kalau kalian bisa lihat Racing look banget bos Gila Disini kalau kalian bisa lihat Bener-bener Semi-semi Ban-ban circuit Tapi disini gue pengen kasih tau Dia pake FDR Yang semi slick guys ya Nah kita geser ke samping juga Gak mau kalah head on bro Motor Tahun 2013 gitu ya Sudah menggunakan Brembo Disini juga selang remnya Dia juga udah pake WR3 Dan Intinya bagian depan menurut gue cukup head on Disini Ternyata dia juga sudah menggunakan velg Sama seperti Aerox gue Pake RCB official Palang Eh sorry bukan Iya palang 6 guys ya Jadi disini juga warna gold Ini kayaknya warna orinya Tidak di repaint ulang Sama owner nya Menurut gue cukup elegan Perpaduan antara orang dengan gold Oke kita langsung naik aja Ke atas Bagian atas nih guys ya Disini yang pengen gue bahas lagi Di bagian Speedometer Nah speedometernya ini Menurut gue Bisa dibilang Cukup fenomenal Karena Di depannya ini Semuanya sudah diganti menurut gue Sudah diganti ya Kalian bisa lihat Ini semua barang-barang ini Ini mungkin bisa ngabisin Duit makan kalian Sobat netizen per bulan ya Karena Ini Cukup head-on Untuk sekelas Ninja RR Dan katanya sih Rumornya Kalau harganya belum cocok Buat temen-temen yang mau bayarin Dia ini Speedometernya pengen diganti Pake speedometer Micron guys ya Itu udah standar Circuit Dan gue udah lihat cek Harganya sekitar 13 juta rupiah guys ya Buat speedometer Ninja RR Nah oke Sekarang gue akan bahas Modifikasi yang sudah dilakukan Di depan speedometernya Oke Yang pertama Dari Bagian ganggangan ini Dia sudah pake WR3 Kalau kalian bisa lihat Kameramen bisa lihat WR3 Terus kemudian Disini juga Kalau kalian bisa lihat Sudah pake tabung minyak dari Brembo Master RAM dia pake RCS 19 guys ya Ini juga sudah full Pengereman Dijamin Insya Allah Aman gitu ya Jangan lupa berdoa Sebelum riding tentunya Karena speknya udah cukup mendukung Terus disini Gripnya sudah pake domino Jalustangnya juga udah pake WR3 Kemudian disini juga Intinya udah Semuanya hampir menggunakan Parts dari WR3 guys Terus disini Kalau kalian bisa geser ke bawah Sedikit lagi Bodi kasarnya dia sudah menggunakan Karbon ya Tenang ini bukan karbon abal-abal Bukan karbon celup Atau WTP Seperti yang di luar sana Tapi ini Karbon Asli guys ya Dan ini Buat temen-temen semua Yang tinggal di daerah Ciledug Tanggerang atau sekitarnya Bingung Mau karbon atau mau Ngebuat motor kalian makin manis Langsung hampir ke Pancai Garage Karena selain repaint Dia juga bisa karbon guys ya Untuk price listnya Nanti mungkin kalian bisa langsung cek Di official instagramnya Pancai Garage Nah Sekarang kita akan turun sedikit ke bawah guys ya Nah disini kalau kalian bisa lihat Langsung aja Mas Irwan kita lihat di bagian belakang Yang paling nyentrek gitu Mas Irwan ya Ini Tabung anak emasnya Anak motor tuh pasti gak tau Gak mungkin gak tau ini guys ya Tabung emas Oaklins guys ya Ini gua belum cek harganya berapa Tapi yang jelas Ini adalah bisa dibilang Kasta tertingginya shock Buat anak motor adalah Oaklins Dan di RR ini sudah terinstall Dia yang pakai tabung Dan ini sangat amat terlihat gitu ya Menurut gua sangat elegan sekali Ohlinsnya Sampai gua pegang-pegang berkali-kali Kalau dia lesurus bisa keluar Jin mungkin masih boleh Oke jadi selain dari Apa namanya Ohlins Dia juga underbond Sudah ganti Pakai WR3 Terus kemudian disini Kalau kalian bisa lihat Bagian belakangnya Armnya juga udah pakai ganti ya Udah pakai B Pro Bukan pakai arm standard Ini kalau standard ngantuk lah bos Eh ngap Standard ngantuk Kita harus ganti aftermarket Velak belakang juga kalau bisa lihat Sudah pakai RCB palang 6 Warna gold Nah Ban belakangnya ini Sudah pakai IRC yang slick guys Gila ini standard Balak banget ngeri banget bos Asli Dan kalau kalian bisa lihat Disini juga Kita geser ke samping Kenal pot Yang paling gua demen Dan menurut gua udah cukup eksklusif namanya Sudah pakai Aero guys ya Hei ini bukan Aero Purbalinga Kalian jangan Macem-macem ya Ini Aero original guys ya Nah Tadi gua udah denger suaranya Cukup garing ya Jadi nanti di akhirnya Kalau kalian penasaran Ikutin terus Vlog hari ini Karena menurut gua Garing banget suaranya Dan disini kalau kalian bisa lihat Kanan kirinya juga sudah pakai WR3 Dan Rem belakangnya juga udah pakai Calipernya Brembo ya Dan selang remnya juga pakai WR3 Dan Overall Intinya ini motor sudah tidak standard lagi Mulai dari lampu sennya aja Dia Sudah menggunakan Diganti juga Pakai RR yang lama Ya Cukup Agak-agak vintage gitu guys Dan disini Undertale nya juga Dilapisin Sampingnya itu dilapisin dengan karbon Karbon kevlar tentunya Nah disini Selain dari itu juga Gua pengen kasih tau Kalau Mesinnya itu Dia sudah menggunakan Karbon PWK yang 28 Orisinil guys ya Bukan KWKW Terus disini juga nih motor udah standard porting Mesin standard porting 37 HP guys ya Dan disini Buat temen-temen semua yang nanti penasaran Intinya Suara motornya seperti apa Abis ini kita langsung cek Suara motornya seperti apa Dan Buat temen-temen ya gua mau kasih tau Kalau ketemu motor orange sun case ini di jalan Gak usah-usah-usah geber-geber Atau berasa kencang Karena gigi 4 aja Ini masih di Speed Sekitar 140 tuh 150 gitu Belum gigi 6 gitu ya Jadi buat temen-temen semua yang Standar-standard iROC AeroC 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 Pengen nyala motor 2 tak ini Nah guys Jadi sekarang kita akan Cek sound suara dari Ninja RR 2013 ini seperti apa Dan ini kalo kalian penasaran Kuncinya tuh seperti ini Ya ada stiker panca garage nya Dan ini langsung kita colokin aja Ke lubangnya Kalo masalah colok mencolok gua jago nih Set Langsung aja Dan Sebelum gua nyalain Gua mau ngasih tau juga ke temen-temen Kalo kalian pengen nyari parts WR3 Karena Ninja RR ini Ownernya itu Full modif di Extreme Photoshop guys ya Jadi buat temen-temen semua yang Pengen nyari parts WR3 khususnya Atau pengen upgrade juga Kalian bisa langsung Cek Di Extreme Photoshop Nah Sekarang kita langsung aja Cek sound suaranya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Gua udah lama nih gak nyala 2 tak ya Semoga langsung nyala nih Bismillah One one Check in one Weh Wah gila Ini Gua untuk pertama kalinya Di jalan Eh di jalan Secara stay Gua nyalain motor 2 tak Dan suaranya kalo kalian bisa liat nih Dengerin ya Cukup gurih Karena ini full Apa namanya Slip on Arrow nya dan original Dan by the way Ini motor sudah sempet ditawar Dengan harga 110 juta guys ya Tapi owner nya belum mau lepas Jadi Karena kayaknya belum cocok Nah Kita matiin dulu ya Oke berarti skill nya Lago masih ada intinya Bener begitu Mas Irwan? Betul Nah jadi Mungkin Vlog nya cukup sampai sini dulu Karena Abis ini Kita masih pengen berkreasi dengan motor motor lainnya Tentunya di Pencenggeres Jadi buat temen-temen semua Yang suka sama video Gua kali ini Bisa Comment Kemudian bisa Dishare ke temen-temen yang khususnya Ngembul mania mantap di luar sana Yang suka 2 tak Supaya bisa kita saling sharing gitu ya Dan intinya memberikan informasi Kesatu sama lain Oke kalo gitu Gua pamit dulu Dan buat temen-temen semua Inget Yang daerah Ciledug Tanggerang Atau sekitarnya Bisa mampir ke Pencenggeres Karena kalian bisa lihat langsung motor ini Siapa tau kalo harga cocok bisa angkut Atau ga yang pengen restorasi motornya Bisa juga langsung ke Pencenggeres Bisa quoting, detailing dan lain-lain Nanti gua juga akan kasih infonya Seputar Instagram Di Pencenggeres Oke kalo gitu I'm Fyderky signing out I'll see you next video Bye bye